Intro Siapa yang tak kenal dengan menu makanan yang satu ini? Kue berbahan tepung terigu ini merupakan salah satu panganan yang disukai semua kalangan khususnya anak-anak. Namun bagaimana jika donat terbuat dari ikan lele? Tentu sangat jarang ditemukan. Berawal dari upaya meningkatkan minat anak-anak untuk mengkonsumsi ikan, Kelompok Pengolah dan Pemasar atau Pok Lassar Mekarsari, Pendukuhan Empat Nepi, Kalurahan Kerangan, Kapanewon, Galur, Kulon, Progo, menciptakan inovasi makanan berupa donat berbahan ikan lele. Bahan tepung terigu dicampur daging ikan lele yang dihaluskan, kemudian dicampur dengan air, margarin, gula, kuning telur, serta ragi instan. Setelah didiamkan sekitar 15 menit, bahan tersebut kemudian dibentuk bulat dan didiamkan beberapa menit hingga mengembang. Setelah mengembang, kemudian digoreng hingga berwarna kecoklatan, kemudian diangkat dan didinginkan. Setelah dingin, oleskan margarin dan berikan topping sesuai selera seperti abon ikan lele, coklat maupun keju. Meski berbahan dasar ikan lele, namun donat buatan Pok Lassar Mekarsari ini tak berbau amis, bahkan tekstur serta rasa donat tak hanya memiliki rasa manis, namun juga kurih yang menggugah selera. Tak hanya disukai anak-anak, pembuatan donat ikan lele ini juga menjadi upaya penurunan angka stunting dengan banyak mengkonsumsi ikan. Kita membuat inovasi donat lele, karena di pedukan nepi kebetulan ada paut dan posyali, dan donat itu merupakan makanan yang sangat disukai oleh anak-anak. Kita berusaha untuk mengatasi dan menurunkan angka stunting di pedukan nepi, yang alhamdulillah untuk pedukan nepi yang angka stunting nol, biar anak-anak suka makan ikan, dan tidak merasa kesusahan untuk makan ikan, kita buat donat makanan yang disukai anak-anak. Inovasi pengolahan makanan berbahan ikan dalam program gerakan membangun dengan semangat gotong royong atau gerbang segoro ini, nantinya akan diberi pendampingan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kulon Progo, guna mengembangkan UMKM yang tergabung dalam poklasar. Selain itu, mereka akan diberi fasilitas penjualan, digerai penjualan oleh-oleh di Sarwolaris Gawo, Wates Kulon Progo. Selama ini donat itu identik dengan rasa manis, tetapi hari ini ibu-ibu menghadirkan dengan inovasinya, dengan donatnya yang gurih. Jadi luar biasa sekali, rasanya juga sudah seperti donat yang lainnya, dan anak-anak pun tentunya untuk pemenuhan gisi, penanganan stunting itu sangat bagus, inovasi yang luar biasa, agar anak-anak bisa mau mengkonsumsi donat ikan lili ini. Ya, upaya kita dari pemerintah, kita melaksanakan penguatan, kapasitas, pelatihan, pelatihan, dan juga temusaha, kemudian juga kita memberikan fasilitasi, sarana-prasarana pengolahan dan pemasaran ikan. Kami juga membuka outlet di pasar Sarwolaris Gawo, outlet bagi seluruh kelompok. Selain donat lele, Poklasar Mekarsari juga memiliki produk kas berupa lele asap, dawat, apon hingga keripik. Diharapkan dengan program Gerbang Segoro ini, berbagai inovasi makanan terus berkembang, dan dapat meningkatkan perekonomian warga di Kulon Progo. Dari Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan, Adi TV.